Intro 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 Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diperingati setiap tanggal 17 Agustus. Jalan 17 Agustus, semarak peringatan kemerdekaan bisa kita jumpai di berbagai tempat. Berbagai umbul-umbul dan bendera merah putih pun dipasang. Di bidang perkereta apian, semarak perayaan kemerdekaan juga terasa sejak awal Agustus. Berbagai jenis kearmada kereta api mendapat sentuhan merah putih berupa pemasangan bendera di badan kereta. Dalam edisi khusus kemerdekaan kali ini, kita akan menyimak berbagai kereta yang sempat mendapat pemasangan bendera dalam beberapa tahun terakhir. Selamat menonton! Salam Sepur! Momen pertama kita direkam di kawasan stasiun Patokan pada tahun 2017. Saat itu, KA Gajawong dari Pasar Senen tujuan lempuyangan melaju kencang. Nampak ada bendera cukup besar di lokomotif CC204 yang berdinas. Terima kasih telah menonton! Berikutnya, KA Progo yang baru saja berangkat dari lempuyangan menuju ke Pasar Senen tak mau kalah. Bendera yang berkibar menghiasi lokomotif CC201 yang melaju kencang menarik rangkaian. Terima kasih telah menonton! Kereta api Raja Jalur Selatan tak mau kalah. Ya, keargu wilis dari Bandung, tujuan Surabaya Gubeng yang masih memakai rangkaian lama tak mau kalah. Meski ditarik oleh logo CC206 yang tak memiliki tempat luas untuk dipasangi bendera, namun selalu saja ada caranya. Bendera merah putih, meskipun kecil, dipasang di bagian depan dan belakang lokomotif. Selanjutnya, KA Taksaka dari Gambir, tujuan Yogyakarta, mengibarkan bendera di bagian handle lokomotifnya. Ketika KA Melaju, bendera pun bertibar. Berpindah ke kawasan PJL Geser Malioboro. Kali ini KA Logawa yang beraksi. Meski loko CC201 yang berinas dalam posisi hidung panjang atau longhut, Namun bendera yang dipasang pun berkibar ketika KA Melaju. PEMBICARA 2 Kali ini bagian lubang yang dipercaya, selamat menikmati Kita melompat ke tahun 2018 dan kita juga berpindah ke kawasan timur Lempuyangan. Diawali dari loko CC201 yang disiapkan untuk menarik ke Asri Tanjung, bendera yang dipasang sudah bergibar ketika loko dilangsir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya, lokomotif yang telah terpasang pun siap meluncur. Inilah dia, ke Asri Tanjung jurusan Lempuyangan ke Banyuwangi Baru yang turut merayakan semarak peringatan kemerdekaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Masih di Lempuyangan? Kali ini dari timur nampak kehangkutan BBM dari Madiun 7 Robulo siap beraksi. KA yang membawa gerbong kosong ini ditarik oleh loko CC201 dengan bendera yang cukup besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah ke ABBM, ada KA Asido Mukti yang kini sudah tidak dioperasikan. Saat itu, KA jurusan solo balapan ke Yogyakarta ini ditarik loko CC206. Bendera kecil diletakkan di bagian belakang loko. Segera saja KA ini menjadi target bidikan para railfan. Terima kasih telah menonton! kembali ke ASI Raja Jalur Selatan beraksi. Meski ditarik loko CC206, namun KA Argo Willys yang ini mendapat bendera yang cukup besar. dari Yogyakarta, kita berpindah ke Malang. Kali ini, di spot rumah makan terkenal di Malang, kita merekam KA Tawang Alun dari Banyuwangi, tujuan Malang, yang ditarik oleh loko spesial CC201 berkode R. Tak hanya itu, meski dalam posisi hidung panjang, bendera di belakang berkibar ketika KA melaju kencang. di sekitaran, setiap orang tidak berkini menggunakan coba Rai Jalur Selatan. Weh jelaskan, kita kembali ke sahaja ini untuk mengekinkan keалangan dan masuk ke Belakang. Terima kasih telah menonton! Meski bahan-keh, sungguh, sungguh di belakang. Meski bahan-keh, sungguh di belakang, untuk mengekani-keh, sungguh di belakang. Kembalan yang terkenal di Jalur Selatan berkini menggunakan漢. Kembali terkenal di Tawang-keh di Belakang, dan mengekannya dan segera berkini yang bersama banyak pernya. Masih di kawasan daerah operasi 8, Surabaya. Kali ini, kita bergeser ke kawasan selatan stasiun Surabaya-Gubeng. KA Penataran, jurusan belitar Surabaya Kota yang ditarik loko CC203 nampak gagah walau benderanya sedikit terlipat. Tahun berikutnya, 2019, kita kembali ke Lempuyangan bersama kereta api Siraja Jalur Selatan. KA melaju dan masinis membunyikan klakson ketika KA melintas. Kecepatan yang lumayan tinggi membuat bendera berkibar. Berikutnya, KA Angkutan BBM dari Revulu, tujuan Madiun ditarik oleh loko CC206. Bendera yang dipasang di bagian belakang loko berkibar ketika KA melaju menarik 20 gerbong ini. Jalur Selatan Jalur Selatan Jalur Selatan Jalur Selatan Jalur? Jalur! Jalur Lting Ternjung Mengenang kembali ke Asido Mukti, KA Jurusan Yogyakarta Solo Balapan ini ditarik Leko CC 2006 dan baru saja berangkat dari stasiun Lempuyangan. Terima kasih telah menonton! Bila video sebelumnya kebanyakan berupa lokomotif berbendera, kali ini giliran armada kereta Rail Diesel atau KRD. KA Solo Express dari Kutuarjo tujuan Solo Balapan yang baru berangkat dari stasiun Lempuyangan beraksi. Meski bendera berada di belakang, namun tetap terlihat menarik ketika KA melaju. Tidak hanya mengibarkan bendera, kereta luar biasa ini jika membawa kiriman spesial berupa loko BB304, dari Sidotopo di Surabaya ke Lempuyangan. Loko CC201 yang bertugas nampak gagah dengan bendera merah putih. Rencananya, loko BB304 ini akan menjalani perawatan di Balai Yasa, Yogyakarta. Jangan lupa untuk mendapatkan perawatan di Balai Yasa, Yogyakarta. Berikutnya, KA Singasari dari Blitar tujuan Pasar Senen yang ditarik Loko C201 bersiap masuk ke stasiun Lempuyangan. Longomotif yang berinas melaju perlahan, namun angin yang bertiup membuat bendera bergibar kuat. Selamat menikmati. Kalau KA Singasari melaju perlahan, giliran KA Sancaka dari Surabaya-Gubeng tujuan Yogyakarta yang melaju cukup kencang bersama Loko C204. Kita kembali ke lokomotif BB304 yang tadi telah sampai Lempuyangan. Tidak lama kemudian, loko ini pun dilangsir masuk ke Balai Yasa, Yogyakarta. Awalnya, ia dilangsir dari jalur utara Lempuyangan. Logo kemudian melintasi kawasan Pengok yang terkenal sebagai Spot Kereta Blusuhan Kampung. Logo kemudian melintasi kawasan Pengok yang terkenal sebagai Spot Kereta Blusuhan Kampung. Tidak lama kemudian, loko telah tiba di pintu Balai Yasa, Yogyakarta. Tidak lama kemudian, loko telah tiba di pintu Balai Yasa, Yogyakarta. K.A. Pramanan Express atau Pramex juga tak mau ketinggalan memeriahkan perayaan Hood RI. KRDE Pramex yang masih di cat kuning juga membawa bendera walau di bagian belakang. Masih di Kereta Rail Diesel, KA Bandara yang waktu itu masih diberangkatkan dari stasiun Maguwo menuju ke stasiun Wocho, melaju kencang ketika melintasi kawasan Lempuyangan. Bendera yang dipasang di handrail pintu depan nampak berkelebat. K.A. Argo Lawu dari Solo Belapan tujuan Gambir yang ditarik loko CC206 masih melaju cukup kencang ketika melintasi kawasan Lempuyangan. Nampak bendera yang dipasang di bagian belakang lokomotif. K.A. Argo Lawu dari Lempuyangan Video idang ini sangat berbeda. Mengawal di tahun 2020, lokomotif D14 yang selesai direstorasi siap dikirim ke Solo. Uniknya, loko uap ini diberi bendera di samping kanan dan kiri depan, padahal waktu itu masih bulan Februari. Hal ini menunjukkan semangat anak bangsa dalam merawat dan melestarikan benda bersejarah. Cukup sampai di situ, ketika loko ini diluncurkan pada akhir bulan Februari, lebih banyak ornamen merah putih diberikan di badan lokomotif. Jaya lah perkereta apian Indonesia. Dan di awal Agustus 2020 ini, adalah keabengawan jurusan Pasar Senen Purwosari yang menjadi kereta pertama yang menyemarakkan kemerihan peringatan Hood RI ke-75. Lokomotif CCD01 terlihat semakin gagah dengan bendera di bagian depan. jadi lebih baik. dulu Kemudian, jaya juga atau tidak dikejutkan pada sometime-tesan peringatan Hood RI berapa-tesan peringatan Hood RI di tengah-tesan peringatan Usk di tengah-tesan peringatan Hood BBQ dan menikah banding menang-tesan peringatan Hood RI Selanjutnya, keangkutan BBM juga tak mau kalah. Tidak hanya membawa satu loko tambahan, bendera yang dikibarkan menambah keunikannya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Edisi video memperingati ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini. Semoga Indonesia semakin berjaya. Jayalah juga perkereta apian Indonesia. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Buat kalian yang belum subscribe, ayo subscribe. Gratis lho. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Sepur.